KERANGKING MANUSIA Tempat rehabilitasi ini sudah beroperasi selama 10 tahun Namun Irjen Panca menyebut tempat rehabilitasi yang dibuat politikus Partai Golkar tersebut Belum memiliki izin operasional resmi dari pemerintah manapun Meski begitu, Irjen Panca mengatakan semua orang yang direhabilitasi dalam kondisi baik dan sehat Setelah dijalin kerjasama dengan poskesmasa tempat dan dinas kesehatan kabupaten Kapolda pun mendorong pihak swasta membuka panti rehabilitasi ilegal Mengingat Sumatera Utara menjadi provinsi nomor satu tertinggi pengguna narkoba di Indonesia Terima kasih telah menonton!